Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri hari ini menjalani pemeriksaan di Baris Krim Polri terkait kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Merespon hal ini, mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap menilai keterangan dari pimpinan KPK itu penting bagi penyidik untuk menetapkan tersangka dalam perkara yang ada. Menurut Yudi, pemeriksaan terhadap Firly itu tidak banyak lagi yang didalami oleh para penyidik gabungan Subditipitkor Ditreskrim Sus Polda Metro Jaya dan Ditipitkor Baris Krim Polri. Namun, krusial untuk memperkuat pembuktian, mensinkronkan fakta-fakta terkait peristiwa yang terjadi, termasuk kemungkinan ada hal baru yang akan ditanyakan ke Firly dari temuan yang didapatkan penyidik. Sebagai informasi, kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dilaporkan ke Polda Metro Jaya pada 12 Agustus 2023. Pengaduan masyarakat ini terkait dugaan pemerasan pimpinan KPK dalam penanganan perkara di Kementerian pada 2021 silam.